Bintang pemakaman Kaisar sekarang benar-benar terbelah Dataran tengah, dataran utara, gurun barat, pegunungan selatan dan gurun timur terpisah satu sama lain Mengambang di alam semesta Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya meratap Jika seseorang melihat dengan seksama Mereka akan melihat bahwa bumi yang besar ini dipenuhi dengan mayat-mayat Darah mengalir seperti sungai Terlalu banyak orang yang meninggal Hanya satu langkah dari makhluk tertinggi Sudah cukup untuk memusnahkan dunia Hampir semua formasi kuno Kaisar Agung telah diambil oleh berbagai sekte ketika mereka bermigrasi Platform formasi diangkut satu persatu Formasi yang tersisa juga dihancurkan dalam kekacauan setelah jalan keabadian dibuka Planet yang luas ini telah kehilangan perlindungannya Itu terlalu menyedihkan Di tanah yang tidak di tanah ada banyak wajah berambut putih Tubuh bungku merangkak di genangan darah Berjuang untuk mencapai anak-anak mereka Menangis dan berteriak Sayangnya mayat-mayat itu tidak akan pernah hidup kembali Fisik suci penyempurnaan Agung berteriak dengan marah Ia meninggalkan dewa abadi Sebelum fisik suci sempurna benar-benar bisa bertarung dengannya Ia berbalik dan menerkam ke arah makhluk tertinggi reinkarnasi Bisakah kamu menghentikan lima atau enam dari kami Makhluk tertinggi sendirian Akankah master dari makam abadi membiarkan musuh sepertimu pergi Makhluk tertinggi reinkarnasi bersikap dingin dan tenang Dewa abadi menarik nafas dalam-dalam Di tanah kehidupan kuno Beidu Segumpal kabut putih terbang keluar dari tubuh puluhan juta makhluk hidup Yang terbaring dalam genangan darah Kabut itu menghampiri dan masuk ke dalam mulut dewa abadi Setelah menderita begitu lama Aku tidak ingin mati Bagaimana aku bisa puas sampai aku melihat yang abadi Dewa abadi berkata Ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di hadapannya Bagus, bagus, bagus Kamu adalah makhluk surgawi dari generasi ini Karena kamu sudah seperti ini Aku akan membunuhmu lebih dulu Fisik suci penyempurnaan agung itu sangat murka Sehingga ia tertawa Rambut emas di tubuhnya bersinar terang Meskipun peristiwa yang tidak menguntungkan telah terjadi Dan tubuhnya telah dihancurkan Ia masih memiliki aura tinggi yang bisa menelan gunung dan sungai Lalu fisik suci sempurna agung mengangkat tinjunya dan menyerang Seluruh tubuhnya meletus dengan ki darah yang paling menakutkan Ia mengambil pedang abadi secara langsung Dan bertarung dalam pertempuran hebat dengan makhluk surgawi dari era mitologi Atau Dewa abadi Inilah sebabnya mengapa umurmu hampir habis Tapi aku bisa hidup selamanya Kamu tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel Ucap Master Makam Abadi Tidakkah kamu merasa malu untuk hidup selamanya seperti ini? Fisik suci meraung dan membumbung tinggi ke langit bersama Dewa abadi Mereka meninggalkan Beido dan memasuki lautan bintang yang luas Lalu dengan suara gemuruh langit runtuh dan bumi retak Di galaksi yang tak bernyawa ini Fisik suci bertarung sepenuh hati Ia mengembangkan teknik tertinggi dan menggunakan tinju reinkarnasi Enam dao sejak awal Tidak diketahui berapa banyak bintang yang meledak Dan berubah menjadi bubuk di bawah kepalan tangan yang tak tertandingi ini Namun Dewa abadi juga menakutkan Ia mampu hidup dari era mitologi sampai sekarang Itu tidak hanya mengandalkan karakter rahasia Tapi juga karena itu sangat mendalam Ia telah mencapai dao selama era mitologi Pedang abadi begitu tajam dan menyilokan Sehingga orang tidak bisa membuka matanya Di langit galaksi-galaksi runtuh satu demi satu Area besar galaksi dipadamkan dan berubah menjadi abu terbang di bawah pedang abadi Lalu kepalan tangan dan pedang bertabrakan Itu adalah tabrakan antara hukum dan dao agung Cahaya yang paling menyilaukan meledak dari kepalan tangan dan pedang abadi Cahaya itu menyebar ke segala arah dan menelan langit Inilah ladang bintang tak berpenghuni Tapi fluktuasi yang begitu kuat masih mengejutkan seluruh alam semesta Dao agung yang dapat menekan seluruh dunia secara alami dapat dirasakan oleh para pembudidaya terkuat dalam pertempuran tertinggi kuno Apakah ini pertempuran nyata antara kaisar? Ini terlalu menakutkan Sudah berapa kali hal itu terjadi sejak zaman kuno? Aku tidak menyangka itu akan muncul lagi di era ini Seluruh dunia terkejut Fisik orang suci yang sempurna bertarung melawan penguasa makam abadi Garis cahaya berdarah muncul di kepalan tangan yang tak tertandingi Darah menyembur keluar sejauh tiga ribuli Memperlihatkan tulang-tulang putih Pedang abadi menorehkan luka yang mengerikan di kepalan tangan fisik suci Pedang abadi itu sendiri meratap dan menjadi lebih redup Pedang itu terlempar tinggi ke udara Pemilik makam abadi terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah dan ia pun mundur beberapa langkah Kamu adalah makhluk surgawi yang sia-sia Aku tidak bisa membunuhmu di masa lalu Tapi hari ini Aku akan mengambil nyawamu Fisik suci sempurna meraung dengan marah Energi darah mengalir ke langit Tinjunya bersinar dan lukanya dengan cepat sembuh Itu adalah luka dari senjata kaisar Tapi segera sembuh Anak muda Kamu masih sedikit kurang Meskipun kamu dikenal mampu menentang kaisar agung Kamu masih belum mencapai dao Bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu Berhati-hatilah Dewa abadi berkata dengan dingin Mereka berdua bertarung lagi Memulai pertempuran besar yang paling menakutkan Melawan tren umum Apakah seorang dengan fisik suci sempurna berpikir Ia bisa menghentikan enam makhluk tertinggi Dia hanya bisa mati Makhluk tertinggi reinkarnasi berkata Dengan ekspresi kejam di wajahnya Meskipun mereka dipisahkan oleh jutaan li Ia sepertinya bisa melihat pertempuran besar Di kedalaman alam semesta Empat makhluk tertinggi lainnya juga mengambil tindakan Setelah menyerap sumber kehidupan Bintang kuno yang telah terpecah menjadi beberapa benua itu semakin mati Pada akhirnya beberapa benua hancur lagi Hanya beberapa tempat penting yang tersisa Seperti tujuh wilayah terlarang bagi kehidupan Ini adalah habitat mereka Selain itu meskipun gunung sumi di gurun barat telah redup Masih ada sebuah kuil buddha yang berdiri tegak Kuil itu belum benar-benar untuh dan aura yang tak terlukiskan juga masih terpelihara Tempat-tempat yang tersisa Seperti domen api yang sangat misterius Dan beberapa tanah leluhur yang terkait dengan kaisar Juga ditinggalkan Di era ini Pergolakan gelap terbesar dalam sejarah akan meletus Makhluk-makhluk tertinggi kuno akan datang ke dunia bersama-sama untuk makan Siapa yang bisa mengetikan mereka? Rambut tebal makhluk tertinggi reinkarnasi tergerai Pada saat ini pakaian perang biru di tubuhnya sangat megah dan menakutkan Tapi tiba-tiba kampan itu bergetar Wanita berpakaian putih yang selama ini dalam keadaan linglung sepertinya sudah terbangun Ia telah merasakan sesuatu dan langsung menampar ke depan menghancurkan langit kuno Makhluk tertinggi reinkarnasi pun terkejut Kekosongan itu langsung runtuh Sebuah telapak tangan putih yang berkilauan menghancurkan hukum Dao Agung menjadi satu dan menekan ke arahnya Hal ini bakal lebih mengerikan daripada runtuhnya alam semesta Makhluk tertinggi reinkarnasi tidak pernah berpikir Bahwa penguasa gurun atau tuan kesunyian ini Yang selama ini diam saja akan mengambil tindakan Makhluk tertinggi reinkarnasi pun menerima tantangan itu Pada tingkat ini ia secara alami tidak memiliki rasa takut Jika tidak ia tidak akan mencapai Dao dan mencapai ketinggian ini di masa lalu Telapak tangan tuan kesunyian kini mengguncang Langit dan bumi Menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bidang bintang Mengubahnya menjadi debu kosmik Jika tuan kesunyian berjubah putih tidak menutupinya dengan tangan yang lain Tidak akan ada yang tersisa dari bintang pemakaman kaisar Makhluk tertinggi reinkarnasi memuntahkan seteguk darah dan terhuyung ke belakang Tubuhnya hampir sedia terlempar Ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia sangat marah Rambutnya yang terbal berlumuran darahnya sendiri Telapak tangan kanannya dilindungi oleh baju besi abadi yang ditempa Dari bulu emas biru Tetapi ada lima tanda jari di area baju besi itu Hampir menghancurkan telapak tangan dan jari-jari baju besi emas biru Kamu Makhluk tertinggi reinkarnasi sangat marah Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun lagi Wanita cantik berpakaian putih di depannya kembali menampar Sontak pakaian tempur di tubuh makhluk tertinggi reinkarnasi bersinar Baju besinya mengeluarkan suara kengkiang Pakaian tempur yang ditempa dari emas hijau bulu Memiliki jenis kekuatan hidup tertinggi Sekarang setelah itu hidup kembali Kecemerlangannya menerangi sembilan langit Makhluk tertinggi reinkarnasi menunjukkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi Sepuluh ribu rantai ilahi muncul di hadapannya Setiap rantai menggerakkan langit berubah menjadi belenggu yang cemerlang Mereka akan mengunci penguasa gurun ini dan menekannya Telapak tangan giyok putih yang berkilau itu langsung tercetak ke bawah Bertabrakan dengan banyak rantai gemerlap seperti bulu burung phoenix Lalu sebuah ledakan besar yang dasyat meletus Ribuan rantai tatanan ilahi yang mempesona putus Espresi meluk tertinggi reinkarnasi pun berubah Tubuhnya bersinar lagi menjadi lebih gemilang Baju besinya terendam oleh energi yang kacau Kemudian dengan satu langkah Tuan Kesunyian tampaknya telah melintasi ribuan tahun Menyebabkan waktu terdistorsi saat ia muncul di hadapan Makhluk tertinggi reinkarnasi dalam sekejap Serangannya sederhana dan langsung Tuan Kesunyian ingin membunuh Makhluk tertinggi reinkarnasi Dengan satu serangan telapak tangan Mata makhluk tertinggi reinkarnasi memancarkan cahaya iblis Dahinya berkilau dan cemerlang Puluhan ribu sinar cahaya abadi melesat keluar Membentuk kerun menakutkan yang berubah menjadi pedang abadi Yang menebas ke arah ruang di antara alis Tuan Kesunyian Pondasi abadi Tuan Kesunyian ini pun meredup Roh primordialnya sangat aneh Terkadang kuat dan terkadang lemah Dan bahkan ada saat-saat ketika mendekati ketiadaan Namun tubuhnya mengandung hukum daud tertinggi Dan bahkan bisa mengandung alam semesta yang besar Serta indera ilahi yang aneh Ia pun membuka mulutnya Dan diagram daud terwujud Langsung menyegel langit dan memblokir pedang abadi itu Pada saat yang sama telapak tangannya yang putih berkilau Menekan ke bawah sekali lagi Mengincar wajah Makhluk tertinggi reinkarnasi Dari jarak dekat Sontak suara gemuruh keras terdengar Ini adalah konfrontasi antara hukum dan daud Serta kompetisi pemahaman dan pengalaman seseorang Ada terlalu banyak aspek dalam konfrontasi antar maluk tertinggi Dan setiap aspek dapat menentukan kemenangan atau kekalahan Namun fisik Tuan Kesunyian sangat kuat Kali ini itu bukan serangan biasa seperti di masa lalu Sebaliknya itu menyebabkan daud surgawi bergemuruh Menyebabkan semua daud agung di berbagai dunia tunduk padanya Alhasil Makhluk tertinggi reinkarnasi Menderita dampak yang besar Telapak tangan kanannya terasa seperti hancur Dan ia mengalami rasa sakit yang tak tertandingi Ia pun terlempar ke udara Batuk-batuk mengeluarkan banyak sekali darah Rambutnya acak-acakan dan setelah mendarat Ia terhuyung ke belakang Menderita pukulan yang berat Telapak tangan kanannya meneteskan darah Baju perang yang ditempa dari emas abadi itu hancur Menyebabkan tulang-tulangnya patah Dagingnya hancur parah dan bahkan tulang-tulang putihnya bisa terlihat Apakah kamu mengertaku karena aku sudah tua dan lemah Seumur hidupku Aku belum pernah dikalahkan sebelumnya Hari ini meskipun aku membayar harga untuk menentang jalan abadi Apakah kamu pikir aku tidak memiliki kekuatan tempur yang tersisa Aku datang dari laut reinkarnasi Dan dalam kehidupan ini Aku ingin menjadi tak tertandingi Tidak peduli seberapa lemahnya aku Aku masih bisa naik dalam sekejap Menunjukkan kekuatan tempur absolutku Suara makhluk tertinggi reinkarnasi tampak dingin Ia maju selangkah demi selangkah Auranya pun menjadi semakin menakutkan Sepertinya dia belum pernah membunuh orang sepertimu Di kedalaman kosmos Tubuh suci yang sempurna dengan rambut kemasan diskujur tubuhnya berkata Saat suara ini terdengar Sepuluh penjuru alam semesta terguncang hebat Dan gunung-gunung di surga bergemuruh Wanita berpakaian putih itu seperti makhluk abadi yang terbang Saat ia bergerak maju Makhluk-makhluk tertinggi lainnya pun terguncang Dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan Itu dia Dia benar-benar selamat Setiap makhluk tertinggi memiliki daun mereka sendiri Bahkan setelah hidup selama berabad-abad Mereka tidak pernah berubah Setelah memotong dirinya sendiri dengan pisau Itu masih sama Namun orang ini bahkan telah mengubah daunya sendiri Dan akibatnya mereka tidak mengenalinya sebelumnya Aku tidak mengambil langkah itu Namun kamu masih selamat Hati Tuan Reinkarnasi Tenggelam untuk pertama kalinya Ia tidak sombong seperti sebelumnya Dan kali ini Reinkarnasi menunjukkan ekspresi paling serius Pada saat ini Dahi mahluk tertinggi Reinkarnasi bersinar Menerangi alam semesta yang gelap Seolah-olah ada dewa yang sedang melantunkan sutra di sana Duduk di atas platform abadinya Di depan dan di belakangnya Samudera yang luas muncul Ini adalah samudera yang terbentuk dari jiwa-jiwa Salah satu tempat paling menakutkan di dunia Lautan Reinkarnasi Aku mengendalikan Reinkarnasi dunia Penguasa dunia ini Di masa lalu tidak ada seorang pun di sembilan langit Sepuluh bumi yang bisa menandingiku Dan di era ini aku juga tidak akan dikalahkan Jiwa-jiwa perang telah bangkit kembali Aku akan menghancurkan dunia Makhluk tertinggi Reinkarnasi maju Tubuhnya tenggelam dalam kekacauan yang luar biasa Lautan Reinkarnasi berputar Seolah akan melakukan Reinkarnasi seluruh dunia Pada saat ini banyak bintang Yang terbang melintas dan memasukinya Kemudian bintang-bintang besar yang lebih cemerlang pun berjatuhan Aliran bintang mengalir turun satu demi satu Semuanya memasuki lautan Reinkarnasi Kamu mengendalikan Reinkarnasi dunia Bagaimana jika itu berasal dari surga Wanita berpakaian putih itu berbicara untuk pertama kalinya Kalau begitu Mari kita bertarung Konfrontasi antara makhluk tertinggi Mari kita tentukan kemenangan dan kekalahan Ayo kita lihat siapa yang menguasai dunia ini Makhluk tertinggi Reinkarnasi meraung Keduanya pun bertabrakan hendak melakukan pertempuran di puncak Di samping ketika empat orang lainnya melihat ini Ekspresi mereka semua dingin Tapi mereka tidak mengambil tindakan Makhluk tertinggi Reinkarnasi sudah memulai pertempuran Jadi kita juga harus berangkat Kita akan berpisah di sini dan pergi sendiri-sendiri Situasi makhluk tertinggi Reinkarnasi mengkhawatirkan Ia kemungkinan besarkan kehilangan reputasinya yang tak tertandingi Master Gurun ini yang memiliki kekurangan Dan kesadaran ilahinya tidak kekal Makhluk tertinggi Reinkarnasi seharusnya tidak kenal takut padanya Orang-orang ini adalah eksistensi yang tak tertandingi Makhluk tertinggi dan kuat Mereka tidak asing dengan bagian alam semesta ini Mereka pernah memerintah, melindungi, dan juga berperang Ketika para makhluk tertinggi ini mengingat tahun-tahun kejayaan di masa lalu Ekspresi semua orang menjadi linglung Sayangnya mereka telah pergi untuk selamanya Mereka semua sudah berubah Tanpa diragukan lagi Makhluk tertinggi dari tujuh zona terlarang Makhluk tertinggi dari era legendaris Atau kaisar kuno Atau kaisar manusia agung Atau janin ilahi roh suci Semua asal-usul mereka sangat mencengangkan Sekarang, hal ini bukan lagi sebuah rahasia Hal ini sudah diketahui oleh semua orang di dunia Pada tingkat ini mereka dapat menyegel dirinya sendiri di dalam sumber abadi Tidak ada substansi di dunia ini yang dapat mempertahankan fondasi abadi mereka Itu karena mereka terlalu kuat dan tidak bisa ditekan sama sekali Alasan mengapa para makhluk tertinggi bisa bertahan hidup adalah Karena mereka semua memiliki metode umur panjangnya sendiri Tentu saja ada prasyarat sendiri Dan itu adalah bahwa mereka telah memisahkan diri dari dirinya sendiri Mereka harus meninggalkan posisi kaisar dan jatuh dari alam itu Jika tidak bagaimana mereka bisa menyegel dirinya sampai sekarang Setelah jatuh dari alam tersebut Beberapa orang dapat berhibernasi selama puluhan ribu tahun Tidak pernah muncul di dunia ini lagi Mereka memiliki batu awal kehidupan mutlak Sumber abadi dan hal-hal lain yang memungkinkan mereka untuk menyegel dirinya Untuk jangka waktu yang sangat lama Esistensi semacam itu termasuk kaisar manusia agung Kaisar kuno dan lainnya Mereka hanya terbangun ketika jalan menuju keabadian terbuka Dan langsung muncul di dunia untuk bertarung di jalan menuju keabadian Tentu saja orang-orang seperti ini pasti berada pada titik terlemahnya Itulah mengapa mereka akan jatuh bahkan sebelum jalan menuju keabadian berakhir Sebuah contoh berdarah tepat di depan mata mereka Sementara itu ada beberapa orang yang menggunakan sumber abadi Batu awal kehidupan absolut dan bahkan dan bahan berharga lainnya untuk menyegel dirinya sendiri Namun karena terlalu banyak waktu telah berlalu Atau karena mereka menghadapi berbagai masalah di sepanjang jalan Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi Mereka terbangun sebelum waktunya di zaman kuno Di ambang penuaan Dengan demikian terjadilah kekacauan kegelapan Sebuah dunia dalam sebutir pasir Surga dalam selai rumput Demikian pula Makhluk-makhluk juga seperti ini Betapapun lemahnya mereka Mereka semua mengandung keajaiban yang besar Di dalam tubuhnya terdapat substansi yang paling berharga di dunia ini Yaitu kehidupan Orang yang kuat akan memiliki lebih banyak zat ini Dan orang yang lemah akan memiliki lebih sedikit Itu seperti harta karun yang berharga Tersembunyi di dalam tubuh setiap makhluk hidup Makhluk-makhluk tertinggi terbangun di tengah jalan Demi bertahan hidup Demi memperpanjang eksistensi abadi mereka Mereka juga menciptakan kekacauan kegelapan Tidak hanya terbatas pada Beido Delapan alam semesta yang terbangkalai adalah tempat terburuan merupakan Ketika orang-orang suci kuno dari luar wilayah ini turun ke Beido Ada orang-orang yang sebelumnya telah membahas ini Menduga buah itu berasal dari domin bintang Beido Hanya saja itu tidak terbukti Makhluk-makhluk tertinggi kuno tidak akan membiarkan satu tempat mengering Melainkan dilakukan secara selektif Melestarikan beberapa benih kehidupan untuk domin bintang kuno tersebut Bahkan jika mereka menyerap kehidupan untuk jangka waktu yang lama Mereka akan melestarikan platform abadinya sendiri dan mencegah retakan menyebar Memperbaiki roda kehidupan Tentu saja hal semacam ini seperti obat ilahi abadi Setelah menggunakannya sekali Efek obatnya akan menurun tajam Jumlah yang sama pasti akan menjadi tidak berguna Jika para makhluk tertinggi membutuhkannya lagi Mereka harus menggunakannya 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya Akibatnya kekacauan kegelapan akan menjadi semakin menakutkan setiap saat Pada titik ini Jumlah nyawa yang dibutuhkan untuk setiap makhluk tertinggi untuk dilahap dengan mudah Akan mencapai ratusan juta Paling banyak Mereka telah membantai puluhan miliar makhluk Contohnya adalah Kaisar Batu Namun ini tidak memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan kedua Hanya untuk sementara Waktu melawan invasi waktu Melawan penuaan pada dirinya Kehidupan adalah kajemen terbesar di dunia Tetapi juga menjadi sumber kekacauan terbesar Ketika makhluk tertinggi di wilayah terlarang kehidupan meluncurkan kekacauan kegelapan Ketika mereka menemukan kemunculan seorang Kaisar Agung Mereka secara alami harus mundur dengan sekuat tenaga Bagaimanapun mereka telah jatuh dari alam kultifasi itu Jadi para makhluk tertinggi ini tidak ingin mempertaruhkan nyawanya Namun jika mereka terjebak dalam era kegelapan dan membutuhkan kekuatan hidup Maka para makhluk tertinggi Hanya bisa bertarung dan mereka tidak bisa menghindarinya sama sekali Itu karena selama era kegelapan selalu ada lebih dari satu atau dua Kaisar Agung yang muncul Setelah satu meninggal Masih akan ada orang lain yang mencapai Dau Era mereka masing-masing hampir saling berhubungan Tentu saja tidak mungkin seorang Kaisar Agung sejati bisa bertemu Bagaimanapun juga ada batas waktu yang mempengaruhi Dau seseorang Namun bahkan jika tidak ada Kaisar yang agung Masih akan ada fisik suci yang sempurna Makhluk-makhluk tertinggi kuno pada zaman itu hanya bisa mengambil tindakan Mereka tidak punya pilihan sama sekali Mereka tidak bisa menghindarinya Dan dengan demikian menciptakan kekacauan kegelapan yang paling menakutkan Melakukan pertempuran berdarah Meskipun makhluk-makhluk tertinggi kuno telah mundur dari tahtanya Jika Kaisar Agung umat manusia pergi untuk menekan dan membunuh mereka Mereka juga akan dapat naik ke puncak Dan untuk sementara waktu memulihkan kekuatannya di masa lalu Sulit untuk mengatakan apakah para makhluk tertinggi ini akan kalah atau menang Namun selama mereka melakukan ini Harganya juga sangat mahal Bahkan jika para makhluk tertinggi tidak mati dalam pertempuran itu Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa untuk membunuh Kaisar Agung umat manusia Mereka mungkin masih akan layu setelah pertempuran sengit itu Setelah pertempuran bahkan jika mereka tidak mati Mereka harus menggunakan buah dao Kaisar yang terpotong Hanya beberapa makhluk tertinggi yang masih bisa bertahan hidup Akibatnya jika bukan karena Kaisar-Kaisar Agung Dan di era kuno yang muncul dari waktu ke waktu dan fisik suci yang muncul satu demi satu Tidak akan ada era berdarah yang menakutkan seperti itu Karena tidak akan ada yang bisa menekan para makhluk tertinggi Tidak ada yang mau melakukan pertempuran antar Kaisar Agung Terlepas dari apakah itu makhluk tertinggi kuno atau Kaisar Agung umat manusia Mereka semua memiliki bahaya kematian Dan di era tanpa Kaisar Agung Ini benar-benar terlalu pahit Langit dan bumi diwarnai merah oleh darah Dan itu tidak hanya terbatas pada Beido Itu juga terjadi di tempat lain Itu adalah sebuah tragedi Di dunia manusia Empat makhluk tertinggi juga telah naik dan turun di dunia manusia Menjadi penguasa dunia Mereka dihormati oleh ratusan ribu ras di alam semesta Tapi sekarang melihat kebelakang apa yang tersisa Mungkin mereka sempat mengalah nafas di dalam hatinya Tapi sudah lama ditenggelamkan oleh kedinginan Digantikan oleh kekejaman Para makhluk tertinggi Bukan lagi diri mereka yang dulu Keempat makhluk tertinggi kuno itu saling memberikan pandangan terakhir Dan kemudian mereka masing-masing memilih arah Mereka akan melanjutkan perjalanan Bergegas menuju daerah kuno Yang berbeda untuk makan Mereka akan melepaskan kekacauan kegelapan terbesar dalam sejarah Seluruh alam semesta bergetar Dan semua kehidupan berada dalam ketakutan Mereka merasakan bencana yang akan datang Seolah-olah dunia akan hancur Sementara itu Ada beberapa wilayah kuno yang sudah mengetahui Apa yang terjadi di domain bintang Beido Ada beberapa master rahasia surgawi Yang merasakan bencana berdarah Dan era kekacauan yang paling menakutkan Mereka semua menangis dengan keras Keisar agung manusia Tolong hidupkan kembali diri kalian Dunia manusia akan sangat menderita Siapa yang bisa menyelamatkan semua kehidupan dari api dan air Siapa yang bisa menghindari Bencana berdarah Dari semua kehidupan ini Domin bintang Beido telah jatuh ke dalam kesengsaraan Keisar agung yang tak tertandingi Tolong hidup kembali Dimana kaisar agung Voin Kami bersedia berdoa untukmu Menggunakan nyawa kami Untuk ditukar dengan kembalinya dirimu Tolong muncul kembali di dunia ini Teriakan sedih dari semua kehidupan Mengguncang dunia Seolah mereka ditransmisikan ke wilayah ini Itu adalah jenis sublimasi spiritual Tiba-tiba saja penguasa gurun atau tuan kesunyian Mengambil tindakan secara tak terduga Secara terpisah melepaskan serangan Paling menakutkan ke arah empat makhluk tertinggi Yang akan pergi itu Inilah kekuatan kenaikan Pancarannya menerangi 33 lapisan surga Membuat seluruh alam semesta bergetar Satu orang akan bertarung melawan lima makhluk tertinggi Pada saat itu seluruh alam semesta Tampaknya telah dihancurkan Dan semua hal menjadi layu Terlepas dari apakah jauh mereka berada Mereka semua bergetar Mau tidak mau ingin berlutut Bersujud ke arah fluktuasi itu Selain makhluk tertinggi reinkarnasi Empat makhluk tertinggi lainnya juga berbalik Semuanya membalas Atilah Keisar batu Penguasa gunung abadi Melepaskan raungan Tombak hitam besar di tangannya Menghancurkan kosmos Langsung meretas ke arah wajah penguasa gurun Namun untayan caya ke abad Kenaikan melesat Keluar dari jari-jari berkilau Wanita berpakaian putih itu Menghentikan tombak hitam Memungkinkan energi dingin yang dalam Untuk menyerang Kosmos dan kapan di sekitarnya runtuh Namun tubuh wanita ini Tidak bergerak sedikitpun Begitu dauku muncul Langit dan bumi dapat ditentang Makhluk tertinggi lainnya menyerang Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya abadi Seolah-olah aliran perak meledak Itu terlalu gemilang Memadatkan hukum alam dao abadi tertinggi Sinar-sinar cahaya itu berkumpul bersama Mengeluarkan suara kengkiang Membentuk sangkar yang berukuran 10 zang Mampu menekan semua makhluk Menjebak makhluk tertinggi Kandang 10 zang sepenuhnya dibangun Dari simbol-simbol Mereka semua mengalir dengan Kekuatan hukum alam yang paling kuat Lalu dengan jentikan jari penguasa gurun Garis-garis energi pedang Yang mencapai surga terbang keluar Berubah menjadi hamparan hujan Cahaya yang luas Itu adalah kekuatan alam abadi Tak tertandingi Semua cahaya mendarat disangkar Membuat pilar-pilar emas abadi Raksasa menjadi redup Tidak dapat mendekat Menghentikan penindasan sangkar 10 zang Reinkarnasi Tiga alam Teriak makhluk tertinggi reinkarnasi Ia juga telah mendekat Tiga alam semesta kuno berputar Dan aura penciptaan memenuhi udara Satu alam Satu adalah alam semesta masa lalu Satu alam semesta masa kini Dan satu alam semesta masa depan Hukum nomologis mereka berjalan Dari di masa lalu Masa kini dan masa depan Inilah penciptaan langit Dan bumi yang sejati Kabut bergelombang Semua jenis dewa dan iblis Mengaung di dalam kekacauan kuno Bahkan ada seekor burung vermilion Yang terbang ke langit Membakar gerbang surga selatan Ada juga kunpang yang melebarkan sayapnya Menghancurkan jutaan lih Namun wanita berpakaian putih Adalah yang pertama kali Mengambil tindakan melawannya Berdiri di depan Perhatiannya masih terfokus Pada makhluk tertinggi reinkarnasi Dan karena itu serangannya juga Yang paling kuat Kali ini kedua tangannya bergerak bersama Sebuah artefak sederhana dan kuno muncul Itulah sebuah benda yang sejati Itu bukanlah benda yang sejati Melainkan terbentuk dari jalinan hukum dao Itu sebenarnya adalah kuali berkaki tiga dan bertelinga dua Benda itu tidak memiliki kecembalangan apapun Hanya memiliki jenis aura dao yang sederhana dan kuat Kuali yang terbentuk dari pola dao ini terbang keluar Menembus tiga alam itu Menghantam ke dalam Itu terguncang dengan kuat Ingin menghancurkan tiga alam ini sepenuhnya Biarkan aku menantikan untuk melihat seberapa kuat dirimu Mungkin jika aku membunuhmu Aku tidak perlu menghasut kekacauan kegelapan lagi Kamu sendiri sudah cukup Kaisar Batu berkata Makhluk tertinggi lainnya juga mengambil tindakan Tapi mereka masih menahan diri Dengan hati-hati Mengambil tindakan pencegahan Wanita berpakaian putih itu pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan Karena berani menghadapi mereka seperti ini Pertempuran kaisar terus meletus Bahkan dengan cepat memanas Mereka akan menampilkan hukum kaisar dao yang paling kuat lagi Namun pada saat ini Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi Tubuh penguasa gurun bergetar Ekspresinya bingung Ia menghadapi masalah besar Makhluk-makhluk agung Semuanya tercengang Pirasat mereka sebelumnya ternyata benar Keadaan dari penguasa gurun ini tidak stabil Ruh primordialnya tidak kekal Muncul dan menghilang pada waktu tertentu Tuan kesunyian sendiri memiliki kekurangan yang besar Tapi tiba-tiba dalam semesta meledak Tubuh wanita berpakaian putih itu mengeluarkan cahaya tak berujung Kekuatan ilahi yang tak tertandingi Menjadi berkali-kali lipat lebih menakutkan dari sebelumnya Apa yang sedang terjadi? Aku merasa ia berada dalam bahaya yang lebih besar Ruh primordialnya Tiba-tiba menjadi hampir tidak ada Dan tubuhnya juga secara misterius menjadi seperti ini Bisakah ia melindungi dirinya sendiri seperti ini? Mata para makhluk agung itu dingin Tidak langsung menyerang Mereka merasa ini sangat aneh Wanita berpakaian putih di depan mereka terlalu misterius Keadaan seperti ini membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres Penguasa gurun menjadi semakin tersesat Lupa untuk mengambil tindakan Tidak tahu di mana dirinya berada Ia tampaknya tidak bereaksi sama sekali ketika menghadapi lima makhluk agung yang hebat Matanya tampak tidak menyawa dan kosong Tapi fluktuasi besar meletus dari tubuhnya Lapisan demi lapisan cahaya abadi membungkus dirinya Dan kemudian secara tak terduga berubah menjadi kepompong besar Menguburnya di dalam Selain itu seiring berjalannya waktu Kepompong ini menjadi semakin nyata Berubah menjadi objek Itu bukan lagi cahaya Melainkan kepompong abadi Bahkan jika dia telah kehilangan kesadarannya Membunuhnya seperti ini adalah kemenangan yang tidak adil Ia yang menimpakan hal ini pada dirinya sendiri Aku rela Tanganku berlumuran darah kaisar Makhluk tertinggi reinkarnasi berkata Ia berjalan ke depan Bersih keras untuk mengambil tindakan Espresi empat makhluk tertinggi lainnya dingin Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun Diam-diam mengamati perubahan ini Pada saat ini lengan makhluk tertinggi reinkarnasi Berubah menjadi pedang surgawi raksasa Yang panjangnya beberapa ratusan Pedang surgawi itu pun turun Dengan kuat meretas kepompong abadi Hasil ini terlalu tak tertahankan untuk disaksikan Siapa yang bisa menangkis jenis pedang ini Itu adalah serangan kekuatan penuh dari makhluk tertinggi Tekanannya membuat hukum daud surgawi bergetar Sementara itu Wanita berpakaian putih sama sekali tidak berdaya Secara misterius tidur di dalam kepompong Menurut penalaran normal Dia pasti akan mati di bawah serangan makhluk tertinggi reinkarnasi Namun hasil akhirnya tidak terduga Pedang surgawi yang gemerlap itu Berwarna putih salju dan mengintimidasi Tapi ketika pedang itu mendarat pada kepompong Pedang ini benar-benar meleleh Kekuatan hukum daud yang abadi masuk menjadi bagian dari kepompong Apa? Makhluk tertinggi reinkarnasi terkejut Merasa bahwa ini tidak terbayangkan Inilah serangannya yang paling kuat Aneh Apakah dia mencoba meminjam tangan kita untuk membantunya berubah? Makhluk tertinggi lain berkata Apa dia ingin kita berlima menjadi Mengambil tindakan pada saat yang sama Berubah menjadi api kuali Membantunya berhasil Mereka secara langsung melihat melalui esensi bawaan Dengan jelas melihat keberadaan di dalam kabut Makhluk tertinggi reinkarnasi tentu saja merasa tidak puas Ia pun mendengus dingin Menampilkan hukum alam terbesar Mencoba untuk memurnikannya Ingin memurnikan wanita berpakaian putih itu sampai mati Tapi hal-hal yang menakutkan terus terjadi Sama seperti sebelumnya Semua kekuatan ilahi dan hukum dao yang abadi masuk Seperti lembutan haliat yang masuk ke laut Apa yang ia lepaskan seperti api kuali Membakar di bawah kuali Membantu kepompong menjadi dewasa Tidak ada waktu lagi Kita harus mengisi kembali energi kehidupan kita Kita sudah terlalu banyak menguras tenaga di jalan keabadian Jika menundanya lebih lama lagi Kita pasti akan mati Makhluk tertinggi berbicara Menatap domin bintang Bido Ia pun membuka mulutnya Menyedot jutaan unit esensi kehidupan Yang berubah menjadi cahaya dan terbang Inilah makhluk-makhluk yang mati belum lama ini Semuanya dilahap Makhluk-makhluk tertinggi lainnya juga seperti ini Kemudian mereka berpisah Melangkah ke delapan alam semesta Menuju ke tanah bintang kuno satu demi satu Kekacauan besar akan segera terjadi Siapa yang bisa mengetikannya Sangat disayangkan bagi wanita berpakaian putih itu Sesuatu yang tak terduga terjadi di saat yang genting Ia tenggelam ke dalam kepompong Kalau tidak pasti akan terjadi pertempuran berdarah yang hebat Mungkin ia bisa mengetikan langkah makhluk-makhluk tertinggi ini Atau mungkin ia sendiri yang akan jatuh Wilayah bintang bedu berada dalam hamparan kegelapan Tampak sangat sunyi Tidak ada sedikitpun suara Selain tanah kehidupan kuno yang hancur berkeping-keping Dan dilindungi oleh penguasa gurun Bintang-bintang lain semuanya sudah hancur Kepompong abadi melayang naik dan turun Menggantung di atas tanah kuno yang hancur Cahaya abadi secara bertahap meredup Dan kemudian memasuki kegelapan Lalu menghilang Baru sekarang semua kekuatan kaisar lenyap Baru pada saat itulah tanah kehidupan kuno di bawahnya Mengeluarkan teriakan kesedihan Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggal Darah mengalir seperti sungai di bumi yang besar Sebagian besar orang kuat telah mati Hanya tersisa orang tua dan anak-anak Hal ini juga terjadi pada ras-ras yang lain Hanya yang tua dan lemah Serta sebagian kecil yang kuat Yang melanjutkan hidup sebagai benih kehidupan Namun tanpa matahari Bagaimana mereka bisa terus hidup? Makhluk-makhluk tertinggi ini Karena kegagalan mereka mencapai kabadian Jelas melampiaskan kemarahannya pada Bidu Ingin menghancurkan tempat ini Cahaya dilepaskan dari daerah terlarang kuno Serta beberapa peninggalan bersejarah Yang ditinggalkan oleh kaisar-kaisar agung kuno Cahaya itu mengelilingi bumi yang besar Tidak membiarkan hawa dingin mendekat Melindungi tanah kuno yang telah hancur ini Gurun Barat sangat sunyi-senyap Tetapi Gunung Sumi masih ada di sana Samar-samar terdengar suara hantu Yang melantunkan ayat-ayat suci Buddha Punggungan selatan runtuh Mayat-mayat binatang kuno Dan burung-burung ganas di mana-mana Banyak binatang kecil menangis dengan sedih Menunggu untuk diberi jalan Dan makan Pemandangannya sangat menyedihkan Di sebuah planet Seorang tetua berambut putih Meraung-raung dengan marah ke arah langit Wajahnya berlinang air mata Di kakinya ada beberapa anak yang gemetar ketakutan Ada banyak mayat di kejauhan Orang tua mereka Orang yang mereka cintai Semuanya sudah mati Penguasa reruntuhan ilahi turun di sini Membuka mulutnya dan menarik nafas Orang-orang yang tak berujung Makhluk yang sudah meledak Darah menutupi bintang-bintang Esensi kehidupan yang sangat banyak Itu berubah menjadi untayan cahaya warna-warni Yang terbang ke udara Sebagian besar orang yang kuat akan mati Hanya sebagian dari mereka yang tertinggal Memungkinkan warisan kehidupan tanah kuno Untuk terus berlanjut Mereka akan digunakan di masa depan Ketika kekacuan kegelapan Meletus kembali Sedangkan untuk orang tua dan anak-anak Kebanyakan dari mereka terhindar Karena jumlah kekuatan hidup Yang dimiliki relatif kecil Sehingga mereka tidak berada Dalam jangkauan untuk dilahap Penguasa reruntuhan ilahiannya Tinggal di sini senak sebelum Satu miliar makhluk dilahap Bintang kecil itu tertutup awan suram Kabut berdarahnya sangat tebal Dipenuhi dengan suara ratapan Krisis yang terjadi di tempat lain Bahkan lebih buruk Beberapa planet utama yang terkenal Di alam semesta mengalami bencana besar Karena populasinya yang besar Kematian yang terjadi pun lebih banyak Misalnya bintang kuno Gouchen Tempat ini sebelumnya pernah menghasilkan Kaisar Agung Tempat ini sangat hebat di masa lalu Namun sekarang setelah bencana besar turun Tempat itu tidak bisa menghentikan Semua serangan makhluk tertinggi Kaisar Batu kini telah tiba Inilah makhluk tertinggi kuno yang sangat tidak berperasaan Bahkan jika jutaan makhluk mati Ia tidak akan mengerutkan kening Di masa lalu Kaisar Batu telah melahap puluhan miliar makhluk Sekarang jika ia ingin memperpanjang hidupnya Kaisar Batu hanya bisa berbuat lebih banyak lagi Jika tidak Apa yang akan dilakukan sekarang tidak akan ada gunanya Bunga-bunga itu sama setiap tahun Tetapi orang-orangnya berbeda Ini adalah dunia yang berbeda Aku pernah kesini sebelumnya Dan saat itu juga ada pemandangan sungai darah yang meluap ke langit Hanya saja perasaannya setiap kali berbeda Penguasa gunung abadi atau Kaisar Batu Dengan tenang berbicara Di bawah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berlari Menangis Berlutut dan berdoa Mereka menyeret anak-anaknya Berguling-guling dan merangkak saat melarikan diri Tapi apakah itu berguna? Di mata makhluk tertinggi kuno Orang-orang ini hanyalah semut Mereka tidak dapat menyebabkan riak sedikit pun di hati Kaisar Batu Dengan satu ujung jarinya Miliaran orang meledak Cahaya warna-warni kehidupan memasuki mulut dan hidungnya Memenuhi udara seperti untayan kabut putih Meskipun itu adalah bintang yang hebat Itu masih belum cukup untuk Kaisar ini Masih terlalu sedikit Sementara itu bagaimana dengan orang-orang suci? Aku tidak melihat banyak dari mereka Apakah mereka semua bersembunyi? Suara dingin Kaisar Batu terdengar Kehendaknya mencapai ke segala arah Dalam sekejap indera ilahinya menyapu seluruh bintang Tanpa menahan diri sedikit pun Kemudian ia naik ke langit memasuki wilayah berbintang Banyak orang suci di bintang-bintang di kedalaman kegelapan berteriak sedih Berubah menjadi hujan darah Kaisar Batu hanya pergi untuk membuat lingkaran Dan sebagian besar orang suci milik bintang Goichen mati Tidak ada gunanya meskipun mereka bersembunyi di sungai berbintang Makhluk tertinggi dapat menemukan mereka dengan satu pikiran Tinggalkan beberapa benih harum untuk masa depan Kaisar Batu berdiri Dengan satu langkah yang menghilang dari bintang besar ini Memasuki kedalaman kosmos Darah menutupi langit di sini Dan jumlah makhluk yang mati berjumlah miliaran Namun itu semua masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Kaisar Batu Kaisar Agung Void Di mana anda? Semua orang berdoa agar anda hidup selamanya Tolong berjuanglah untuk umat manusia kami lagi Semua kehidupan berada dalam kesedihan Di era yang gelap ini Mereka memikirkan Kaisar Agung Void yang sebelumnya Bertempur dari kiri ke kanan Ia bertarung sepanjang hidupnya Hingga di saat-saat terakhir Di bintang utama lainnya Sky Ridge Tragedi juga sedang terjadi Makhluk tertinggi terang dan kegelapan Sedang beraksi Membantai segala sesuatu dalam jutaan li Ia membuka mulutnya Menghirup dan cahaya warna-warni Tak berujung memasuki hidungnya Tiba-tiba saja ia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya Dan kemudian tubuhnya terhuyung ke belakang Itu karena makhluk tertinggi terang dan kegelapan Melihat beberapa adegan Mengingat peristiwa di masa lalu Ia melihat seorang anak kecil Menyeret mayat seorang pria tua dari tumpukan mayat Menangis dengan keras Menjatuhkan dirinya Kedalam pukulan pria tua itu Rambutnya yang putih di warna merah Dan seluruh tubuhnya berlumuran darah Makhluk tertinggi terang dan kegelapan Melihat seorang bayi meringkuk dalam pelukan seorang ibu Menangis keras Menggunakan tangan kecilnya untuk menyentuh wajah yang sedingin es dan masih muda itu Ia melihat seorang pemuda menjadi gila setelah seorang kultifator wanita muda meledak Meleparkan dirinya ke dalam tulang berdarah Membenturkan kepalanya ke tanah Dan kemudian ia kehilangan nyawanya Makhluk tertinggi terang dan kegelapan Pernah lemah Dan ia telah berjuang sebelumnya Ia juga melewati tahap pertumbuhan yang tidak Yang tidak sanggup ia lihat kembali Pada saat ini Makhluk tertinggi ini tampak untuk sesaat linglung Makhluk tertinggi terang dan gelap Mengusap dadanya Dan hanya setelah sekian lama ia mengatur nafas Ia pun berkata dan mengejak dirinya sendiri Hatiku benar-benar merasakan sakit sesaat Apakah aku memikirkan beberapa kejadian di masa lalu Kemudian ekspresinya digantikan oleh rasa dingin Niat membunuh memenuhi tubuhnya Dan cahaya dingin memancar dari matanya Saat makhluk tertinggi terang dan gelap Menyapu pandangannya Kesengsaran membunuh yang tak terbatas muncul lagi Dan darah berjecaran di seluruh bintang kuno Sky Ridge Kaisar Agung Wusi Anda dulu menekan sembilan langit dan sepuluh bumi Bertempur sampai alam semesta bergetar Sekarang wilayah bintang telah layu Semuanya sunyi Umat manusia membutuhkanmu Teriakan bergema di seluruh dunia